Kami kesini karena Pak Bupati Ibrahim Sudah mengeluarkan surat edaran 562 tanggal 3 Desember Bahwa mewajibkan perusahaan untuk wajib lapor ketendaki kerjaan Dan wajib lapor lawangan pekerjaan Nah, kaitannya dengan itu Pak Zul Sampai hari ini di Berau ini memangnya Sampai Bupati mengeluarkan surat edaran lah Apakah kategori perusahaan di Berau ini dalam tanda kutip Nakal atau mucil Pak Sampai harus dikeluarkan beliau surat edaran itu Sebenarnya begini Kalau surat edaran ini tentu kita dari awalnya dulu Memang surat edaran ini berkaitan dengan wajib lapor Itu adalah melekat di kewanangan itu pada pengawasan Karena kembali lagi kita nih masalah pengawasan Pengawasan setelah beralih menjadi kewanangan konvensi Maka itu ada kevakuman Nah, melihat kevakuman ini saya mengambil langkah Artinya jangan sampai informasi data itu tertutup Misalnya keberau Kita keluarkanlah surat edaran yang keluarlah kepadu Supaya wajib lapor kepada semua perusahaan dan peluang kerjaan Ini tentu sebagai parameter Kabupaten Berau dalam menentukan sikap ketenang kerjaan Nah tentunya dalam surat edaran yang baru kita sampaikan Memang terakses sudah ke beberapa perusahaan yang sudah mulai melaporkan Kita harapkan juga di seluruh perusahaan yang ada Kabupaten Berau secara prioritas melaporkan ketenang kerjaan Itu yang kita harapkan Sampai hari ini Pak, pasti tentu disenagerkan punya data nih Banyakkah perusahaan yang taat Pak untuk melaporkan ketenang kerjaannya dan atau lubang pekerjaannya? Ya, sementara kalau melaporkan ke lubang itu sudah berjalan Dan bahkan ada beberapa yang kita selensi untuk pekerja pekerjaan yang kita terima oleh perusahaan Untuk melaporkan mungkin nanti datanya bisa dilihat nanti Ada beberapa perusahaan yang mulai aktif Untuk lapor lawangan ya? Lawangan dan laporkan ketenang kerjaannya Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan surat edaran Bupati misi kami Bagaimanapun juga Berau membutuhkan sumber-sumber data dan data pekerjaannya Nah, kaitannya dulu saya dengan wajib lapor lawangan pekerjaan dulu Kami punya data kebetulan Memang betul perusahaan ketika ada lawangan pekerjaan Melaporkan ke disenager bahkan tidak sekedar melapor sebenarnya Tapi menggandeng, pengumumannya pun ada di sini Tapi kacaunya menurut data yang kami punya Rekod yang kami punya ya Melaporkannya iya pada saat dari lawangan Tapi pada saat menerima, tidak lagi lapor Sehingga disenager sulit menelusuri dari lawangan itu berapa yang diterima Ya itu dia Pak Jadi gini, di Bro ini mungkin ada sekitar Kalau data lama Itu ada 800 lebih lah perusahaan Yang besar kecilnya Nah, yang aktif mungkin yang berapa ratus saja yang menerima secara banyak karyawannya Ada yang melaporkan Lawangan kerja Dan ada yang bahkan menseleksikan Tapi memang ada beberapa perusahaan Yang ketika menerima Tidak melaporkan kembali Nah, di sini lah kita Kembal lagi Keterbatasan kewenangan tadi Kita bisa melakukan publikasi terhadap karyawan yang diterima atau tidak Tapi ketika memonitornya Itu ada pada bidang kawan kita lagi Pengawasan Provinsi Jadi ini menjadi keluhan nasional sebenarnya Artinya pengawasan itu Kenapa dipisahkan dengan kabupaten kota Mestinya sama-sama Mungkin nanti Lebih tahu nanti bagaimana keluhan pengawas terhadap Bagaimana hubungannya gitu dengan kabupaten Yang mudah-mudahan Ini sudah kita sampaikan juga nih Semua dalam seminar-seminar Kita sampaikan Pengawasan itu Melekatnya di kabupaten Karena Sasaran pengawasan itu Banyak melekat di kabupaten kota Sebetulnya kan kalau kita bicara regulasi Surat edaran Bupati yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2019 Ini kan sebetulnya bukan isu baru Sudah ada undang-undang lama Sejak tahun 81 Tentang wajib lapor ini Artinya kan Tanpa Bermaksud Apa yang disampaikan Pak Zul tadi Menginisiatif ini Karena terjadi kepakuman Yang jelas Pak Kami melihatnya begini Data yang ada di kami ya Ini kita bicara data Saya mau Sampaikan apa adanya Publik harus tahu Menurut data yang ada di kami Di Brawl ini Perusahaan yang paling taat Sejak dulu Melaporkan itu TRH Sementara perusahaan yang dalam kategori Mucil Itu brokol dan subkontrakturnya Nah tanggapan Pak Zul terhadap data itu gimana Gini Jadi kalau kita berbicara Yang dikatakan Taat dan mucilnya itu Tentu kita berbicara Parabeter kewenangan Ketika tidak punya kewenangan Bagaimana kita menilai mucil dan tidaknya Kembali Pengawasan Saya juga tidak menyerahkan ini kepada pengawasan Dari kepakuman itu Saya ambil langkah-langkah Kita harus Buat suatu Standing hukum Artinya Bupati membuat surat edaran Kepada perusahaan-perusahaan Untuk menyampaikan Semoga dasar ini bisa kita tahu Yang mucil dan tidak itu tadi Oke Mudah-mudahan Yang mendengarkan tadi Apa yang dikatakan Siapa yang mucil dan tidak Menyikapi surat edaran Bupati Oke Kalau begitu waktunya Pengawas Karena disebut terus sama Pak Ini terasa Tanggapan pengawas provinsi Pasapan dalam hal ini melihat Data kami tadi Bahwa yang paling taat itu TH Sementara yang paling muncul Brokol dan Subkonnya Dari sisi pengawasan Karena kewenangannya dianggap Pak Jul bagaimana melihatnya Terima kasih Jadi mungkin sebelum saya masuk ke sana Saya juga mengatakan memang Sebenarnya pengawasan itu Sebenarnya tidak bisa Bisa dipisahkan dengan Dengan Disnaker Kabupaten Kota Karena ada hubungan Rat Regulasi Ada beberapa regulasi-regulasi Yang dikeluarkan oleh Disnaker Tapi yang mengawasi itu adalah Pengawasan Dengan dipisahkannya antara Pengawas Khusus diudang pengawasan itu Ditarik kewenangannya ke provinsi Itu memang Kita mengalami banyak kesulitan Karena seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Naker tadi Bahwa Memang Kita selalu berkoordinasi Sebenarnya Itu yang pertama Yang kedua Kaitan dengan Wajib lapor Wajib lapor sebenarnya Sebelum Bupati mengeluarkan Surat edaran Itu tahun 1981 Sudah Ada undang-undangnya Yang mewajibkan Perusahaan Wajib melaporkan Setiap Pada saat dia Berdiri Jadi dia wajib Melaporkan itu Yaitu undang-undang nomor 7 Tahun 1981 Tentang wajib lapor Itu sudah ada undang-undangnya Nah disitu Sebenarnya Kewajiban perusahaan Mulai melaporkan Siapa dia Bagaimana Intinya wajib lapor Termasuk tenaga kerja Jumlah tenaga kerjanya Berapa Dari jumlah tenaga kerja Berapa wanita Berapa laki-laki Komnya jelas Komnya jelas lah Ada kerja asing Atau tidak Terus sistem kontrak Atau sistem ini Termasuk upahnya Tapi itu memang Kewenangan provinsi Nah dengan Ditarik ke provinsi Menjadi kewenangan provinsi Nah Lalu ditarik ke provinsi Ini jadi kewenangan provinsi Kalau dulu Itu masih Kewenangan kabupaten kota Oke Dengan ditarik Bidang pengawasan provinsi Menjadi kewenangan provinsi Nah Ini yang jadi masalah Kami tetap Mengawasi Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 81 Nah Berkaitan dengan edaran Edaran itu kan Dikeluarkan oleh bupati Artinya Kami tidak bisa mengawasi Karena kami sudah Di bawah Provinsi Di bawah Gubernur Di bawah Di snaker provinsi Makanya saya bilang tadi Saya tanyakan ke Pak Zul Yang keluarkan bupati Sementara kewenangan-kewenangan provinsi Gitu kan Jadi 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 bingung Apakah kita Semacam Apakah kita semacam Jadi ketua RT Artinya wajib lapornya Di sini Nah Nah Nanti yang ngawasinya Di sana Nah Kaitan dengan wajib lapor Kami tetap berdasarkan Yang kami awasi Berdasarkan Di bulan yang satu tadi Nah Untuk yang dikelui Tidak bisa masuk Ke dalam larah itu Oke Gimana Jadi gini Bupati Mengambil langkah Meminta wajib lapor Kepada perusahaan Artinya apa Kita jangan sampai Ke pakuman data Kedua Kita lendasan hukumnya Tidak ada Nanti di snaker Dengan surat edaran ini Maka mungkin Kita harapkan Berbaik hatilah Perusahaan Perusahaan Sampaikan Data ini juga untuk Ketanang kerjaan Kompeten Berau Betul Kita harus punya Sumber-sumber data yang jelas Kita harus juga Mempunyai parameter Yang jelas Untuk menentukan sikap Karena bahasa pak Kadis seperti itu Pertanyaan kemudian sederhana pak Ya Apakah perusahaan Berbaik hati Dengan lapor ke sini Ya Setidaknya Ada juga Ada juga Ada Dikeluarkannya ini kan Surat edaran bupati Ada sudah masuk Oke Keberapannya Nah jangan sampai lah Kita berlemak lembut Tidak dikasih Menunggu pengawasan turun Tapi pertanyaan saya Belum terjawab Pasapan Data yang kami punya TRH paling taat Sementara Brokol dan subkontraktornya Paling mucil Untuk urusan Wajib lapor Ketanang kerjaan Dari sisi pengawasan Komentarnya itu Jadi gini ya Saya belum bisa mengatakan Yang taat Itu yang mana Yang Yang Tidak taat Itu yang mana Karena saya Yang jelas gini Wajib lapor Itu sudah pada tingkat Kebutuhan perusahaan Oke Jadi wajib lapor Itu sudah pada tingkat Kebutuhan Yang dikatakan kebutuhan Dia mengurus ini Mengurus ini Wajib ada Wajib lapor Terlampir Sehingga dia Moga mau mengurus Jadi saya lihat Memang Untuk tambang Cukup Cukup Bagus juga Untuk wajib lapornya Karena ini sudah pada tingkat Kebutuhan Bukan tingkat Artinya Ada beberapa Poin-poin Pengurusan-pengurusan Izin Dia sudah wajib Melampirkan Wajib lapor Nah wajib lapor itu Setiap setahun Sekali diperbaharui Jadi kalau pertanyaan Tadi Pak Mucil Atau tidak Saya belum Bisa mengatakan Mucil Mungkin kita bisa Kategorikan dulu Yang muncul itu adalah Yang Yang Apa Yang tidak taat Setiap tahun melaporkan Ya Ya kategori muncul Ya seperti itu Karena kan Wajibannya Tidak tahun Tidak dilaksanakan Di dalam Wajib lapor itu pun Ada memang Perusahaan yang Tidak melaporkan Yang sebenarnya Oke Mungkin kalau masuk ke situ Kalau untuk melaporkan Saya rasa Sudah cukup Bagus Bersiap-bersiap Melapor setiap tahun Karena Itu adalah Kebutuhan dia Dia tidak akan bisa Sudah terintegrasi Beberapa Beberapa hal Terintegrasi Memang yang mencuat Sekarang adalah Masalah akal Dan akal itu Yang tidak Nah sekarang Saya menjurus Kepertanyaan inti Ini kaitannya Kami kejar ini Sebenarnya Pada saat kami sidak kemarin Di sidak itu jelas Tenaga kerja lokal Menyatakan bahwa Di tengah PHK ini Mereka kemudian Mendatangkan Non-local Lengkap datanya Kami dikasih Foto-foto Kami dikasih Nah lalu Pertanyaannya adalah Lapor juga Kan mereka itu Mendatangkan tenaga kerja Non-local Baik ke disnakir Maupun kepada pengawas Jadi Kami sudah menyuruh hati Ada yang permintaan Berkaitan dengan Mendatangkan tenaga kerja lokal Sebenarnya gini Kalau sudah antar daerah Yang mengeluarkan Akatnya kan Provinsi Sampai sekarang Kita tidak mendapatkan Gendusan Artinya apa? Kami tidak pernah tahu Kembali lagi Provinsi lagi Dia yang punya kewenangan Dia yang ngawasin Nah kami tidak pernah melihat Ada laporan Ketenai kerjaan Lintas daerah Ke Akatnya Iya Tidak pernah ada Ke disnakar Tidak pernah ada Kalau di Provinsi Tadi kita bicara Masalah wajib lapor Ya Mungkin perusahaan Setiap tahun Karena itu sudah Kebutuhan dia Setiap tahun Yang mau di lapor Namun isinya Bisa aja Yang kita isukan Itu Wajib Antar Mendatangkan Pekerja Antar lokal Antar daerah Itu yang tidak Dilaporkan Dia Ada yang disemunyikan Ada yang disemunyikan Masalah mereka melapor Itu tidak dilaporkan Ke kita Tentunya Dimana perusahaan Itu berdiri Di Kabupaten Beraw Harusnya dia Melaporkan Ke disnakar Kabupaten Beraw Kalau dia Rekomendasinya Adalah yang mengeluarkan Adalah provinsi Kalau dia terbukti Sedangkan Wajib Sudah Memunisar Untuk mendatangkan Kalau dia Memunisar Untuk mendatangkan Berarti dia Sudah dokumen Dokumen Rekomendasi itu Untuk disampaikan Ke disnakar Nah Tidak disampaikan Itu dua tanda tanya Apakah dia Tidak punya izin Atau Dia Dia punya izin Tidak disampaikan Sehingga Kalau sudah disampaikan Tentunya Kita bisa Mengawasi juga Bapak ini Perusahaan pengawas Silahkan Saya itu Menotap pengawas Kalau misalnya pengawas Menemukan kesalahan Atau tidak Silahkan buat Notap Kami bisa Ada lembaga yang ingin Mempersesikan HI Ada Kami siap menyambut Oke siap Terus begini Ini Sebetulnya Banyak sampaikan Keluhannya Kami dapat Curhat Keluhan Keluhan itu Masuk Ini masih Kaitannya dengan Apa ya Baik dari beberapa tempat Yang memang Kayak imigrasi Misalnya Mereka punya Kewenangan Untuk Melihat Tenaga kerjasi Tuhannya Satu Kita ini Dibroni Aneh Kita mau sidak Mau datang Kesana Ke perusahaan itu Tapi oleh perusahaan Tidak boleh Harus dapat Ijin dari atasan Dulu Keluhan di senagir Sama Ketika kita Mau sidak kesana Sampai disana Sekuriti ngelarang Karena harus ada Ijin dulu Itu Kondisinya Pertanyaannya Masih sampai sekarang Seperti itu Kalau kami sih Belum melakukan sidak Tapi selalu Mau kunjungan Diterima saja Tahu sidak-sidak Memang mungkin mereka Belum siap Atau apa ya Kalau Kewenangan Dikami tidak Seperti sidak Tapi Semacam Memberikan edukasi Kepada perusahaan Penyeluhan Itu yang ada Kita lakukan Karena itu Kewenangan nakar sekarang Tapi kalau Saya lupa Sama pengawas Ya sama Kita bukan Masjidak Kami maupun Pengawasan Benar kerja Ya mereka siapkan Artinya Minimal satu hari Sini Selesai Kita sampaikan Sudah Di ada sikap Yang kita awasi Apa Selalu ada Kalau kondisinya Masih sama seperti itu Sebagaimana yang Kami Kami khawatirnya Gini Yang sebetulnya Yang atur Siapa Si pemerintah Gantar perusahaan Gantar perusahaan Gantar pemerintah Itu yang kami Prem besar Yang kami khawatirkan Sebenarnya Mungkin Kalau pengerti Langisidak Itu kan Inspeksi mendadak Mereka selalu Punya protab Juga Artinya Datang kita Kesana Sekuritinya Tidak berani Membukakan Pelang Artinya Kami harus Ijin dulu Dengan pimpinan Kami Termasuk Induksi Segala macam Kita Kalau Ke area tertentu Ya sama Artinya Kami juga Kalau Kami tidak pernah Sidak Tapi menyampaikan dulu Bahwa kami akan Masuk ke area Anda Kan diterima Diterima Artinya Tidak ada masalah Misalnya Misalnya Gini Prem besar Tadi yang saya Sampaikan Ini yang Ngatur siapa Pemerintah Ngatur perusahaan Ngatur perusahaan Ngatur pemerintah Contoh Paling nyata Di Dewan Pada saat kiri Ketika Buruh Menyatakan Aduannya Mereka tidak pernah Dibayar Haknya Dalam proses itu Pak Bupati Langsung bilang Bumak Kamu harus Jawab Karena itu Melanggar hukum Tiba-tiba Bumak bilang Itulah mekanisme kami Loh Mereka boleh Punya mekanisme Tapi undang-undang Ada aturannya Mekanisme mereka Tidak boleh Protas mereka Tidak boleh Melanggar undang-undang Pelanggaran Tapi Akhirnya kita Diam juga Pijis Pijis Sebenarnya Ada Ada aturan Aturan itu Tentu Berbagai Sudut pandang Orang Mempunyai Penafsiran Yang berbeda Nah itulah Makanya Kami juga Tidak banyak Berpendapat Kepada Kes tertentu Yang kemungkinan Masuk Kerana AI Atau Kenisna Karena Akan Menimbulkan Persepsi Akan Mendahului Suatu Kutusan Yang ada Itu yang Kami jaga Dulu Ya Kami kita Posisis Bersana Kita Mediator Menjaga Neutralitas Yang Seneutral Artinya Pedoman Kita Pada hukum Silahkan Anda Persepsikan Dulu Apa Tapi Dalam Ruang Perundingan Di ruang Persidangan Kami Mengurai Semua Permasalahan Dengan Terang Benderam Sepanjang Pengalaman Pak Zul Atau Pak Mengurusi Ketan Ketan Kekerjaan Pernah Dapat Di dalam Keputusan HI Memenangkan Buruh Memenangkan Buruh Saya pikir Banyak Artinya Pasal 155 Undang Undang 13 2003 PHK Batal Demi Hukum Itu Pernah Tidak Terjadi Kalau Secara Case Kita Gini Diberau Saya Bicara Diberau Diberau Iya Diberau Kita Tidak Kalau Saya Tidak Melihat Secara Kasusnya Memenangkan Buruh Bahkan Eksekusinya Disini Langsung Ada Mereka Sepakat Dibuatkan PNB Sudah Selesai Kalau Untuk Batal Demi Hukum PHK Saya Belum Melihat Tapi Disini Kita Bukan Peradilan Musrial Kita Membuatkan Anjuran Mediatol Peradilannya Di Provensi Kita Membuatkan Anjuran Yang Menyatakan Batal Atau Tidak Atau Menerbitkan Suatu Putusan Selat Atau Hakim Kalau Sepanjang Pengalaman Pernah Ada PHK Batal Demi Hukum Pasal 155 Karena Saya Bukan Di bidang Itu Bidang Hukum Saya Belum Bisa Mematalkan Pernah Ada Informasi Depan Mungkin Saya Sedikit Menyampaikan Bahwa Seorang Mediatol Itu Bisa Membatalkan Suatu PHK Bisa Seorang Hakim Mengatakan Mediatol Mengatakan Bahwa PHK Tidak Sah Bisa 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 Sebagai Seorang Tarkulator Menghitung Berapa besar PHK Tidak Sah PHK Itu Batar Pihak Tesah Atau PHK Tidak Sah Walaupun Puntusan Mediatol Namanya Anjuran Itu Tidak Final Salah Satu Pihak Tidak Tidak Menerima Masih Panjang Lagi Masih Ke Pengadilan Industria Nah Tadi Sedikit Yang Disinggung Masalah Masuknya Masuknya Kami Baik-baik Dari 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 HIP Atau Dari Pengawasan Ke Tambang Itu Harus Mendapatkan Izin Memang Khusus Perusahaan Apalagi Menerima Tambang Yang Dianggap High Price Itu Adalah Biasanya Termasuk Sidak Kemarin Dari Induk Harus Induksi Tapi Dalam Hal-hal Tentu Seperti Terjadi Kecelakaan Itu Kalau Biasanya Umumnya Induksi Harinya Harus Dimasuk Besok Baru Keluar Izin Tapi Dalam Hal-hal Insiden Kita Minta Segera Keluar Izin Yang Kedua Ada Kekhawatiran Dengan Misalnya Sidak Itu Harus Ada Izin Dulu Artinya Arti Sidak Itu Jadi Hilang Jadi Kami Tidak Kalah Dalam Hal Ini Kalau Kami Memeriksa Dalam Hal Permasalahan Ketengah Kerjaan Kami Tidak Hanya Minta Informasi Dari Manajemen Dari Pengusaha Kami Minta Informasi Dari Pekerjaan Jadi Ada Informasi Yang Dari Limbang Kalau Dihawatirkan Bahwa Sudah Dikondisikan Sudah Diatur Kami Tidak Tidak Punya Kalah Strategi Oke Jelas Jelas Kalau Begitu Itu Dulu Diskusi Kita Terima kasih Banyak Assalamualaikum Dari uro